Renungan Alkitab berjudul Suatu Berkat di Atas Bumi Yesaya 19 ayat 24-25 Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman Diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku Sahabat Alkitab, Mesir dan Asyur seringkali kita tidak sukai karena mereka bukanlah bangsa yang menyembah Tuhan Perbuatan mereka jahat Ya, namun ayat tersebut di atas mengungkapkan kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar Mesir bahkan disebut umatku dan Asyur disebut buatan tanganku Sementara Israel disebut milik pusakaku Akan datang waktunya ketiga bangsa tersebut dikatakan menjadi suatu berkat di atas bumi Karena Tuhan mengasihi semua bangsa 2 Petrus, Fasa 3, Ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Sahabat Alkitab kita menjadi suatu berkat di atas bumi Dengan cara terus mengasihi setiap orang yang kita temui Terus menceritakan kabar baik Karena Tuhan mengasihi semua bangsa Tuhan Yesus menyertai kita hari ini